Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan diawali dengan doa bersama dan sambutan-sambutan yang dilanjutkan dengan pelaksanaan musdah dan pendidikan politik Saleh Purwanto SE Ketua DPD PM Pan Barita Utara menjelaskan merasa bersyukur di akhir tahun 2022 ini bisa melaksanakan musyawarah DPD PM Pan kelima sebelum masa kepemimpinannya berakhir Dia berharap kepemimpinan selanjutnya karena generasikan generasi menelial yang akan lebih bagus ke depannya karena ke depannya kita menghadapi tantangan nyata, tandasnya Alhamdulillah kegiatan ini adalah seorang daerah 25 DPD PM Pan Barita Utara yang dilakukan di penghujung tahun karena memang masyarakat modernisasi kita sudah berakhir Dan kegiatan ini juga tentunya adalah kegiatan yang lumbah dan lagim ada di organisasi di mana kita ujian masalah kepemimpinan biasanya ada misjak dan misjak dan misjak dan untuk sementara kita misjak Dan kegiatan teman-teman dari DPD juga bisa hadir dan tentunya kegiatan ini adalah kegiatan terdiri di DPD PM Pan Barita Utara Kita berharap teman-teman berikutnya karena teman-teman ini adalah di generasi jet, millennial, harapannya tangguh, kuat dan tentunya jangan bapak Karena tantangan kita adalah tantangan yang nyata, di samping pekerjaan dan sebagainya termasuk tantangan berorganisasi di mana kegiatannya juga banyak dan tentunya BMP Pan Barita Utara Di bawah kepemimpinan teman-teman ini harus bisa memberikan makna terbaik kepada teman-teman pemuda dan juga khususnya masyarakat Dari Berita Utara, Anang Pauji, Silpa TV, mengabarkan